Spanduknya sudah pas Bunga-bunga sudah pada tempatnya Maksudku jangan sampai terlihat Aku sangat yakin naga tidak suka bunga Dan bagaimana dengan kobaran api naga persahabatan? Apa masih menyala? Spike, semua kelihatan bagus Kau itu hanya cemas tanpa alasan Aku punya banyak alasan Malah aku membuat daftarnya Kau sudah terlalu lama bermain dengan Twilight Alasan nomor satu Aku mengundang Raja Naga Amber ke Ponyville hari ini Alasan kedua Raja Naga adalah seekor naga Alasan ketiga dia datang ke sini untuk belajar lebih soal persahabatan Menurut surat Amber Para naga berusaha bersahabat Tapi kompetisi adalah sifat alami mereka Dan itu mengarah pada pertarungan Yang mana itu memberi alasanku keempat Raja Naga menginginkan nasihatku Dan sebagai duta persahabatan Equestria resmi yang baru Aku tidak mau membuatnya kecewa Aku tahu kau sangat tertekan Tapi kau sudah menangani ini, Spike Aku... aku hanya ingin semuanya sempurna Torrance! Kau berada di Ponyville! Tentu saja bodoh Kau mengundangku dan aku tidak suka menolak undangannya Hei Twilight! Hei Starlight! Hai! Oh, aku tidak percaya kau melakukan ini semua untukku Sepanduk yang hebat! Aku suka panggungnya! Api apa ini? Oh, cantik sekali! Kau mengundang Torrance ke Ponyville di hari yang sama dengan Amber? Begitulah! Tampaknya itu bukan ide bagus Bagaimana kau akan menghibur keduanya? Aku tidak tahu, aku benar-benar lupa Pony kecilku Pony kecilku Pony kecilku Aku mata persahabatan Pony kecilku Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Keikhlasan Sudir dan tabah Membuat baik Mudah sahaja Majis membuat sempurna Pony kecilku Kasihan adalah sahabatku Aku benar-benar lupa Torrance menulis surat dan mengatakan dia ingin bicara Dan aku menyuruh kesini Aku tidak sadar bertepatan dengan hari aku mengundang Amber Bagaimana ini? Mungkin mereka selalu menyukai? Mungkin tidak Amber tangguh Penuh percaya diri dan suka mengintimidasi Dan Torrance Spike, aku senang kau mengundangku Kau salah satu temanku yang paling dekat Paling perhatian Dan paling mengerti Oh, apa itu es berbentuk naga? Iya, aku mengerti maksudmu Mungkin mereka tidak akrab Atau lebih buruk Mereka benci satu sama lain Dan jika pemimpin Chance Link dan Raja Naga berkelahi Aku Aku yang bertanggung jawab atas permulaan perang Yang mungkin menghancurkan Equestria seperti yang kita tahu Aku yakin itu tidak akan terjadi Tenangkan dirimu Jadi? Torax? Semua baik-baik saja? Sejujurnya tidak Tidak begitu baik Aku mengalami gangguan pencernaan Aku tidak yakin apa ini kanan diet baruku Atau stres Mungkin kedua-duanya Tidak Ya, mungkin memang keduanya Dan itu mungkin berefek pada tidurku juga Aku mudah sedih dan juga marah Kedengarannya kau sangat butuh bersantai Bagaimana kalau pergi ke kastil? Kau tidak boleh melewatin pemandangannya Ya, kastil Aku akan memberimu tur pribadi Kau tidak ikut? Ya, aku akan mengambil es krim dulu Setelah itu aku menyusulmu Kerajaan Naga Ember Sebagai duta persahabatan resmi Equistria Untuk Dragon Land dan Ponyville Aku Spike dari Ponyville Mengucapkan selamat datang di Ponyville Aku harus memperbaiki pidato resmiku Baiklah Terima kasih Benar Cara berpelukan Tempat ini sangat berwarna Di Dragon Land semuanya hanya batu atau berwarna abu Kacik Mungkin itu alasannya Hey, Twilight Sebenarnya aku Starlight Starlight Glamour Senang bertemu denganmu Oh, maaf Aku sungguh harus membiasakan diri dengan nama-nama Pony Banyak sekali cahaya dan benda berkilau Jadi, di mana Twilight? Dia ada di kastilnya Ayo kunjungi dia Bagian dari persahabatan menyapa sahabatmu, bukan? Benar, tapi aku tidak... Kau membuat suara aneh Apa kau sedang sakit perut? Eh, sepertinya aku ingin buang air besar Kau pasti tahu pepatah para naga Buanglah kesengsaraan Sekarang ayo pergi Atau kita bisa tetap di sini Atau aku bisa pergi tanpamu Aku suka dia Bagus, mereka tidak di sini Kau bilang apa? Eh, aku... Aku bilang semuanya bersih di sini Eh, kau pasti lapar sehabis perjalananmu, kan? Silakan, aku ingin mempersembahkan jamuan sambutan persahabatan untukmu Jadi, ini sesuatu yang dilakukan sahabat Aku bisa membiasakan diri Sebenarnya, itu bukan makanan Naga suka permata Baiklah, tapi kau jelaskan pada toilet apa yang terjadi dengan dindingnya Jaga dia tetap di sini Baiklah, ya, selamat menikmati Semua kristal itu Terima kasih Kamu kemana? Aku kira ini jamuan persahabatan resmi Aku harus pergi ke kamar kecil naga Nah, ini adalah kursi empukku untuk membaca fiksi Ini kursi belajarku karena sandarannya yang keras membuatku tetap terjaga Oh, Spike, aku senang kau ada di sini Kunjungan kastil ini sudah mulai aneh Tualek itu sangat suka kursi Apa yang terjadi dengan es krimnya? Apa? Oh, benar Es krimnya habis Hei, aku sungguh minta maaf Tapi aku harus cepat meminjam Tualek Kami akan kembali Tapi kita belum bicara Amber di sini Aku tahu, aku melihat kalian datang dan terpaksa mengalirkan Thorax dengan menunjukkan kursi padanya Kenapa kau malah membawa Amber ke kastil? Entahlah Amber menanyakanmu Thorax ingin bicara denganku Kita harus bertukar tempat Mereka mungkin mulai curiga sekarang Kita hanya perlu membuat Thorax dan Amber merasa istimewa dan memisahkan mereka untuk beberapa jam lagi Kita pasti bisa Apa yang terjadi? Aku rasa itu peta Peta memanggilmu Sekarang ini kau juga harus menyelesaikan masalah persahabatan Peta memanggilku? Wow, luar biasa Peta benar-benar memanggilmu Waktu yang buruk, biar aku saja Spike, kau di sini? Amber memakan semua hiasan Twilight dan... Oh, hey Twilight Peta berkilau Tanduk berkilau Itu tidak bagus Aku tahu Setidaknya masalah persahabatanmu ada di Ponyville Baiklah, baiklah Untuk menyelesaikan ini aku akan butuh bantuan kalian berdua Kalian harus tetap memisahkan Amber dan Thorax sementara aku mengambil es krim Maksudmu menemukan masalah persahabatan? Iya, jangan menekanku Aku sedang dalam tekanan besar Masalah persahabatan? Ada Pony yang punya masalah persahabatan di sini? Ada masalah untuk diselesaikan? Masalah persahabatan? Masalah persahabatan? Masalah persahabatan? Ya, berkelahi Maksudku ada masalah apa? Amber, kau di sana rupanya? Baiklah, benar Pelukan Pony lagi Bagaimana perjalananmu di Ponyville? Pastinya aku belajar banyak soal persahabatan Aku tidak tahu ternyata sopan menghias dindingmu dengan makanan kesukaan temanmu Astaga Gimana perginya Spike dan Starlight? Aku merasa seperti dihindari Tidak Mereka hanya sedang memastikan semuanya sempurna untuk pesta penyambutanmu Untuk sekarang ini bagaimana kalau ku ajak keliling kota? Kedengarannya bagus Aku tidak bisa belajar persahabatan jika tidak membuat persahabatan baru Hei Thorax Toilet dan Spike sedang ada urusan dengan berkas yang membosankan Jadi sepertinya aku harus menemanimu Apa yang ingin kau lakukan? Tapi aku ingin bicara dengan Spike Katanya dia akan segera kembali Tentu, tapi sebelumnya bagaimana kalau kita mencari makan? Kau tahu sekarang kau mengatakannya dan aku sedikit lapar Apa ada ruangan makan di sini? Tidak Maksudku iya, tapi itu bukan makanan kastil Jika kau mau makanan enak, kita harus pergi ke kota Dan, itu sebabnya kau tidak boleh membiarkan rasa kue mangkuk menghalangi persahabatanmu Hei, kurasa aku tidak pernah berpikir begitu Terima kasih Spike Ah, ayolah, berkilau Spike, kau di sana rupanya Kulihat urusan berkas membosankanmu sudah selesai Hehehe Hehehe Yep Aku sudah selesai dengan apapun yang dikatakan Starlight Thorax ingin keluar dari kastil Ku rasa pergi ke kota adalah ide yang sangat-sangat bagus Ya, mungkin saja sekarang kita harus bicara Tentu saja Aku akan meninggalkan kalian berdua Pertama, aku ingin berterima kasih kau sudah mengundangku Aku sedang punya masalah kepemimpinanku dan aku butuh nasihat Ya, aku pastinya sangat ingin membantumu secepatnya Ini masalahku Ada sekelompok pembelot Chandling yang masih menyalahgunakan cinta Meski aku bilang, hei ayo jangan lakukan itu lagi Mereka menjawab, hei kita sudah melakukan ini selama seratus tahun Tapi mereka seakan undang meski aku pemimpin mereka Dan aku bertanya dengan sopan Ayo, aku Amber, putrinya Thorax Pemenang sarung tangan api dan raja semua naga Biasanya kalau aku begitu para naga bersemangat menemuiku Tapi bukan begitu cara poni bersahabat Oh, aku mengerti Ini cara aneh yang dilakukan poni untuk mencari teman kan? Eh, kalian ada di kota juga? Apa maksudmu? Kamu menemaniku sepanjang waktu Tidak, aku Starlight Benar Maaf, jangan salahkan aku wajah dan perilaku kalian berdua sangat mirip Apa? Dan mereka bilang pada aku terus saja mengatakan hal yang sama Kau tahu ku rasa masalah kepemimpinanku berawal dari masa kecilku Aku masih berusia 3 tahun saat itu 3 tahun itu adalah cerita yang berbeda dan kau harus mendengarkannya Tapi ini cerita soal saudaraku Saat aku berusia 1 tahun Ini kursiku Aku yang pertama melihatnya Tapi aku yang sampai pertama disini Thorax, permisi sebentar Poni, tolong Jika boleh Mungkin aku bisa menyelesaikan masalah persahabatan ini Kalian berdua harus duduk bersama Kalian suka tempat yang sama Kalian membeli bolu Kalian berdua poni Kurasa jika kalian berusia sedikit saja Kalian akan menemukan Oh! Baiklah, itu cukup untuk menyelesaikannya Ayo tanduk berkilau lah Hei, itu nasihat yang sangat bagus Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya aku butuh waktu sebentar Sendirian Untuk bisa menemukan nasihat yang bagus Aku akan segera kembali Bagus, itu tidak masalah Meninggalkan aku lagi Tidak apa-apa Maaf, jangan salahkan aku Wajah dan perilaku kalian berdua sangat mirip Kalian punya tanda bakat benar berkilau Apunya aku sedikit lebih redup Apa bedanya itu? Oh, bagus Spike Bisakah kau katakan pada mereka aku benar? Mereka terlihat sangat mirip Kau tahu? Satu hal yang dilakukan teman adalah merelakan sesuatu Saat hal itu mengecewakan poni yang lain Tapi aku benar Memangnya siapa kau menceramahiku soal persahabatan Dari tadi aku tidak bertemu denganmu Aku bertemu dirimu Kau memanggilku pemborong Hei, tidak ada yang boleh meneriaki temanku Spike, menjauhlah dari beruang itu Sebenarnya beruang itu adalah Chance Link dan dia cukup lembut Tidak lagi Tidak lagi Oh, ketakutan terburukku terjadi Tidak Eh, mundur Spike Aku tidak akan membiarkan naga ini menyakiti seujung kukumu Kau yang mundur, karena aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya Tunggu, kau bilang kau tidak akan membiarkanku menyakitinya Iya Tapi itu hal yang kulakukan Apa? Ya, apa? Eh, Equistria seperti yang kita tahu ini sudah berakhir Perang yang mempertemukan Cheng Ling dan naga akan segera mulai Dan ini semua salahku Gelarku sebagai duta persahabatan Equistria adalah omong kosong Hei, kalian tidak berkelahi? Kenapa kami harus berkelahi? Karena tanpa sengaja aku mengundang kalian berdua ke Ponyville di hari yang sama Lalu kenapa? Jadi, aku berusaha memisahkan kalian, karena aku berpikir kalian tidak akan bisa akrab Oh, aku paham Kau pikir dia tidak akan menyukaiku karena aku naga dan aku buruk soal berteman Tidak, tidak, tentu saja tidak, tapi... Tunggu, bukankah itu alasanmu kesini? Aku boleh mengaku buruk dalam berteman, kau tidak boleh mengatakan itu Kau tahu, aku tidak mau membahas itu Aku mohon tunggu Maafkan aku Tidak, tidak masalah Kau pikir aku akan terlalu lembut dan naga seperti Amber tidak akan pernah menghormatiku Sama seperti Chainslingku sendiri Tidak, bukan begitu Thorax, tunggu Oh, tidak Apa yang telah kulakukan Kenapa kau masih disini? Karena aku punya masalah dengan memimpin kerombolanku Jadi aku tidak benar-benar ingin pulang Tunggu, kau adalah pemimpin? Huh, kawan, kau harus lebih tegas Itulah masalahku Aku tidak tahu caranya Aku berusaha meminta mereka untuk mau mengikuti arahanku Dan bahkan aku menawarkan imbalan Berhenti bicara Berhenti bicara Begitu caranya Wow, itu membuatku merinding Aku tahu kau punya itu dalam dirimu Kau berubah menjadi beruang untuk membela spike Aku rasa aku bisa tangguh saat aku membela teman Tapi, saat aku menegakkan aturanku Aku merasa ragu dengan diriku sendiri Tak ada yang harus diragukan Kau jadi pemimpin karena suatu alasan Buatlah keputusan dan tunjukkan bahwa itu keputusan mutlak Dan jika itu tidak berhasil, berubahlah jadi beruang Itu nasihat yang bagus Tentu saja Lalu, apa masalahmu? Kenapa kau merasa buruk dalam berteman? Aku tak mau membicarakannya Oh, itu harus Siapa lagi yang akan menyelesaikan masalahmu Melalui injur kekuatan dan tarung api, tentu saja Bagaimana itu bisa membantu? Menghancurkan agar lain dalam kompetisi meningkatkan dominasiku dan membuatku merasa hebat Itu benar, tapi menurutmu bagaimana perasaan mereka? Karina, malu! Mereka mungkin kabur dan mengubur diri mereka di bawah batu Dan tak pernah keluar Mereka mungkin sedih Sedikit murung, pastinya tidak bahagia Itu karena kompetisi semacam itu bisa memecah belahmu Dan itu tidak menyentuh inti permasalahannya Mengungkapkan perasaanmu bisa melakukannya Acik! Aku rasa aku alergi perasaan Kau tahu kau tidak perlu memperlihatkannya secara berlebihan Tapi kau harus merintahkan temanmu itu soal perasaanmu Hmm, aku tahu di mana kita bisa mulai Di mana? Oh, Spike Aku harus ke sana Aku rasa mereka sudah pergi Mereka mungkin tidak akan mau menemuiku lagi Atau mereka ingin menemuimu sekarang? Coba tebak Spike Aku tahu, aku sungguh minta maaf Biarkan aku bicara soal ini Aku Merasa Kesar Baiklah Itu usaha pertama yang bagus Sekarang mungkin coba lebih spesifik lagi Aku Kecewa Kau pantas merasa begitu Aku tahu memang kecewa Dan aku tahu harus memberitahumu perasaanku Karena temanku Torax bilang Itu akan membuatku merasa lebih baik Dan itu benar Iya, dan aku tidak punya masalah memberitahukanmu Apa yang kau lakukan itu salah Karena temanku itu memberitahukanku untuk lebih tegas Wow Bagus Hahaha Kalian pasti marah padaku Aku sangat khawatir semua akan jadi kacau Aku bahkan tidak berpikir ini akan berjalan baik Bisa kalian memaafkanku Aku sungguh merasa lebih baik Jadi, ya, aku tidak masalah Aku juga Lagi Tidak mungkin Ini akhirnya terjadi Aku menyelesaikan masalah persahabatan Sebenarnya kau menciptakan masalah persahabatan Dengan tidak mempercayai sahabatmu Ya, tapi kemudian aku menyelesaikannya Dengan belajar dari kesalahanku Harusnya langsung aku perkenalkan kedua temanku Bukan malah berpikir Mereka tidak akan bisa akrab Kerja bagus, Spike Apakah ini bagian lain dari persahabatan Pony Membicarakan apa yang kau pelajari sepanjang waktu? Hahaha Ya, seperti itu Yap Jadi, sebagai wujud persatuan Aku mempersembahkan kebaran api naga persahabatan kepada Raja Naga Ember dan Thorax Pemimpin Gerombolan Chance Link Semoga api persahabatan menyala selama-lamanya Kau harus memperbanyak menda yang terbuat dari batu Hahaha Ponychukku Ponychukku Terima kasih telah menonton!